Kita ambil bagon, kemudian kita masukkan kepada teri, cukup sedikit saja sebetulnya. Itu yang kita masukkan, semuanya lubang kita isi, seterusnya teri yang sudah terisi takron, kita tempatkan dalam nampan, kemudian kita tambahkan air sebagai media tumbuh dari benih nanti, kangkung yang sudah kita peram selama dua hari di dalam wadah yang lain. Kemudian benih yang sudah kita peram, kita masukkan ke dalam teri-teri yang sudah ada di situ, yang sudah ada takron dan sudah basah oleh air dengan jumlah masing-masing lubang sekitar tujuh sampai delapan benih. Benih di tempat ini, di trik ini, diwaksananya umur sekitar tujuh sampai delapan hari. Di kangkung kita menggunakan rakit apung statis, sedangkan pada selada dan sayi putih kita gunakan DFT, ini karena di tempat kami sekali lagi karena rawan listrik mati, kalau nanti waktu itu kita tinggal, kemudian listrik mati, maka akan terjadi kegagalan tanam. Karena kami pemula, kami mencoba untuk yang ringan-ringan, yang mudah, yang gederhana, mudah-mudahan ini awal yang baik untuk seterusnya. Di sini kami lakukan tadi pengukuran pH, karena pH-nya masih di atas delapan, kita tambahkan dengan pH down, berfungsi untuk menurunkan pH, kita masukkan dalam cairan, kita aduk-aduk sampai betul-betul rata, pH-nya betul-betul turun antara 5,5 sampai 6,5. Itu yang memaksimalkan nutrisi untuk terserap secara baik oleh tanaman. Jadi pH yang baik untuk penyerapan nutrisi antara 5,5 sampai 6,5. Kemudian kita tambahkan nutrisi, terdiri dari nutrisi A dan nutrisi B, ini yang akan kita masukkan. Pertama nutrisi B yang kita masukkan di sini, yang berwarna lebih gelap daripada yang nutrisi A. Penambahan diusahakan sama, antara nutrisi A dan nutrisi B, jumlah yang ditambahkan sama. Awalnya tadi kandungan nutrisi masih di bawah dari 600, masih sekitar 300-400, kemudian kita tambahkan. Dan setelah penambahan kita aduk-aduk supaya merata, ganti nutrisi B yang kita tambahkan untuk memaksimalkan kandungan nutrisi yang ada di situ. Kita aduk-aduk terus sampai betul-betul rata, kita ukur lagi dengan alat TTS, kita lihat berapa KPM yang ada di larutan tersebut. Tanaman kangkung yang siap dipanen, yang kira-kira masih bumur 10 hari, dan ini adalah tanaman selada dan kailan. Panenan daripada kangkung yang luar biasa, yang jumlahnya mungkin ada sekitar 30 ikat, dan ini siap kita bawa untuk kita pasarkan di sekolah. Kita tawarkan kepada ibu-ibu, termasuk bapak-bapak, ini adalah tanaman selada yang juga siap panen, kira-kira selisih 10 hari lagi siap panen ini, selada dan kailan. Pak Coy sebagian kailan, kita tanam lagi, kangkung. Jadi kangkung panen sudah kita siapkan benih daripada kangkung yang baru, Pak Coy yang kita panen, dan kailan. Sekian terima kasih dari SMK Nekat.